Intro Universitas Semarang menerima kunjungan perwakilan dari Jiangsu Vocational Institute of Commerce Kunjungan ini menjadi langkah untuk memperarat tali persahabatan antar lembaga pendidikan Juga membuka peluang kolaborasi untuk memanjukan dunia pendidikan di kedua institusi Universitas Semarang menerima kunjungan perwakilan dari Jiangsu Vocational Institute of Commerce Kunjungan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu tersebut membahas kemungkinan kerjasama yang seling menguntungkan Perwakilan dari Jiangsu Vocational Institute of Commerce Diterima oleh Kepala Satuan Internasional Office USM Faisal Yusuf PAMM MBA Di ruang sidang menara Prof. Dr. Haji Muladi SH lantai 2 Vice President of GVIC, Zhu Sangji, mengatakan pihaknya gembira bisa berkunjung di USM Prokinkan 10-18 ke콩 gradually ber dunia Terima kasih kerana menanggalanya mempunus di Kipher Dania ini sunggu also berента USD When I hat D Ground 24 base tersebut mengambil berkuatan Dania ini lולah banyak perseIZadi SAI selamat menikmati di dalam hal ini Mr. Ji menyampaikan bahwa saat ini setelah hadiri USM sangat senang sekali dan sangat tertarik dengan adanya kunjungan ke Semarang terutama ke Universitas Semarang dimana memiliki sejarah yang panjang terkait dengan cenghe yang ada di Semarang ini dan pada hari ini kita membahas juga terkait dengan beberapa program-program studi yang mungkin nanti bisa berkaitan dengan program studi yang ada di GPIC diantaranya adalah e-commerce dan juga logistik dimana ini menjadi salah satu hal yang sangat baik ke depan dan sebuah kesempatan yang baik untuk adanya kesempatan bagi para mahasiswa untuk bisa melanjutkan studi atau bisa mendapatkan materi-materi terkait dengan hal-hal tersebut kunjungan ini tidak hanya memperarat tali persahabatan antar lembaga pendidikan tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang berpotensi untuk memajukan dunia pendidikan di kedua institusi hal itu turut dikonfirmasi Kepala Satuan Internasional Office USM Faisal Yusuf BAMM MBA yang juga menyambut baik peluang kerjasama sebenarnya kita sebagai internasional office dari USM kita membuka peluang kepada siapapun institusi dari luar negeri atau universitas untuk bekerjasama kebetulan kami ada kerjasama yang baik dengan ITA dan ITA itu punya konsorsium yang beragutan beberapa universitas dari luar negeri terutamanya dari China, Malaysia dan banyak negara lainnya kebetulan hari ini kita ketentangan tamu dari salah satu anggota dari ITA yaitu dari China, dari Jiangsu Institution jadi kedatangan mereka kemari adalah untuk berkenalan, utamanya berkenalan dengan kita terus melihat peluang-peluang apa yang bisa kita kerjasamakan ke depannya